Sedara keluarga Vina berharap polisi segera menghadirkan Peggy atau Perong yang telah ditangkap dan segera menangkap dua DPO atas nama Andi dan Dhani. Melalui kuasa hukumnya keluarga Vina berharap polisi segera merilis identitas Peggy yang diduga sebagai dalang pembunuhan agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Pihak keluarga juga berharap agar polisi dapat segera menemukan dan menangkap Andi dan Dhani yang merupakan DPO lainnya dari kasus pembunuhan Vina. Ya makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak kepolisian untuk bisa merilis setelah semua proses selesai, merilis jadi tidak ada saling tuduh apa segala macam gitu kan. Dan kita juga berharap setelah tertangkapnya terduga DPO ini, kedepannya yang dua terduga DPO ini bisa ditangkap gitu kan. Sementara itu saat penangkapan terduga otak pembunuhan Vina dan Eki di Bandung, selasa lalu polisi menyebut Peggy Setiawan alias Perong sempat berganti nama menjadi Robi di tempat kerjanya. Selama ini Peggy selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan untuk melacak keberadaannya. Sedangkan dua burun lainnya belum diketahui keberadaannya. Dalam keterangan tertulis saat penangkapan Peggy alias Perong, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jolos Abraham Abbas mengatakan, Peggy ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan. Polisi menyebut di tempat kerjanya bahkan Peggy mengubah namanya menjadi Robi. Terima kasih. 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 Terima kasih.